Kalau sabarmu masih untuk urusan manusia, capek kau yang sabar itu. Kalau sabarmu kepengen dipuji orang, sulit kau melakukan sabar itu. Kalau sabar itu kau mau dapat pamri, pasti sabarmu temporal. Berwaktu berjangka. Tapi kalau sabarmu, ibtiho awwajihi rabbihim, insyaallah tidak ada limit. Semua akan sesuai dengan keadaannya. Begitu saja. Sabar ini adalah nasihat paling memuakkan. Karena kita menganggap sabar ini adalah sesuatu yang sulit. Kalau kita menyebut sabar kepada orang, orang yang mendengar akan bilang. Ini karena enggak engkau saja yang merasakan. Kalau engkau yang merasakan, pasti kau juga sulit sabar. Makanya dalam satu kitab dijelaskan, termasuk Buya Hamka juga menukil kitab itu. Bahwa sabar itu bukan nasihat untuk orang lain. Tapi sabar itu adalah nasihat yang kita sebutkan. Dan dikembalikan kepada kita. Makanya sabar itu butuh proses. Jadi kalau ada orang dapat ujian dari Allah hari ini. Lalu hari ini disuruh sabar, sepertinya sulit. Karena manusia itu butuh waktu untuk melihat keadaan bermuhasabah, bertafakkur. Lalu dia mengembalikan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pun kita ketemu kepada orang yang mendapat musibah. Lalu kita menyebut sabar. Maka kembalikan sabar itu kepada dirimu. Bilang, Ya Allah hari ini saudara saya yang mendapat ujian. Dan saya hari ini mengucapkan sabar kepada beliau. Izinkan saya menjadikan sabar menjadi nasihat yang paling utama bagi diri saya atas semua keadaan. Nah inilah yang menjadi kekuatan kepada kita. Maka sabar itu simbol yang paling dahsyat bagi orang-orang beriman. Yang kedua, yang perlu kita fahami sebenarnya. Sabar ini bukan masuk dalam bab ujian dan cobaan. Sabar ini bukan masuk pada bab ujian. Jadi kalau ada orang dapat cobaan lalu sabar. Sebenarnya salah tempat itu. Sabar itu adalah bab rezeki. Jadi sabar itu rezeki bagi orang beriman. Rasa takut kekurangan harta. Takut mati. Atau tidak percaya diri. Takut kekurangan buah-buahan. Kalau dalam beberapa tafsir disebut. Khawatir kebutuhan sekunder dan tertiarnya tidak terpenuhi. Wabashiris sabirin. Itu jawaban Allah. Maka berilah berita bahagia kepada orang-orang yang sabar. Berarti sabar ini berita bahagia. Nah inilah mencoba, kita coba untuk merubah mindset. Paradigma. Jadi kan sebenarnya hidup ini kan tergantung paradigma-nya saja. Kalau kita datang ke satu rumah makan dan kita khawatir kita diracuni. Seenak apapun makanannya, pasti kita akan tidak mau makan. Kenapa mindset-nya, paradigma-nya sudah salah. Maka ini yang menjadi jalan. Kenapa akhirnya sabar itu kita geser. Dari bab ujian menjadi bab rezeki.